Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ibu ya sebelumnya perkenalkan dulu nama ibu Ade Wahyu Asririanengsi dipanggil ibu Ade nah hari ini kita akan pembelajaran PJOK tau PJOK anak-anak? nah pastinya anak-anak di pasal ATK pernah itu olahraga pagi ya olahraga pagi senam senam setiap hari itu kalau di TK mungkin hari Jumat atau hari Sabtu nah ada pembelajaran main bola ya kan ada main bulu tangkis ada main casting nah adalah suka berenang nah kalau berenang itu salah satu pembelajaran di mapel PJOK yaitu mapel olahraga yang mungkin sering anak-anak dengar nah hari kemarin kita sudah perkenalan ya selamat datang di SDN 149 Seluma berhubung kita pembelajaran sekarang ini adalah secara daring online dimohon untuk bimbingan orang tua untuk membimbing anak-anaknya di saat proses pembelajaran nah untuk proses pembelajaran ini di LKS yang dibagikan kemarin silakan dilihat ya dan dipelajari tentunya dengan bimbingan orang tua ya di rumah di halaman pertama itu ada materi gerak dasar lokomotor ya gerak dasar lokomotor nah bagi anak-anak di rumah silakan diperhatikan tulisannya ini apa ya ini adalah tulisan gerak dasar lokomotor ya nah dimana gerak dasar lokomotor ini sering sekali dilakukan oleh alang-anak di rumah ya anak-anak melakukan gerakan berjalan ya berjalan berlari ya berlari dan melompat ya melompat sini tolong dipraktekan posisi gerakan melompat bagaimana oke gerakan melompat gerakan melompat ada dua ada gerakan melompat di tempat dan ada gerakan melompat ke depan ya nah disini berarti ada proses perubahan proses perubahan tempat yang mana misalnya yang disini ya posisi awal di A setelah itu melakukan proses lari ke depan maka dia disini dari sini ke sini itu ada perpindahan tempat maka secara mudah untuk dipahami lokomotor adalah gerak berpindah tempat nah untuk proses gerak berpindah tempat bisa dilakukan dengan secara berjalan berlari melompat ya nah disini ada juga proses-prosesnya berpindah silakan silakan nanti dibaca ya banyak untuk memahami untuk proses pengisian SI nah disini ada nanti pilihan gandanya karena kita masih fokus di proses pembelajaran lokomotor seperti di nomor satu ya berjalan berjalan merupakan contoh gerak nah ingat kata kuncinya lokomotor adalah gerak berpindah tempat maka berjalan adalah apa nanti silakan dibaca silakan diisi di nomor satu dan berikutnya contoh selanjutnya mungkin nomor satu dua tiga sama tentang proses pembelajaran lokomotor di nomor lapan di nomor lapan diperhatikan lagi ini ada Nisa dan teman-teman melakukan gerak lompat tali ya ini tali ya atau bisa sering di anak-anak main itu menggunakan karet ya apa lompat tali apa melayang apa lompat katak silakan nanti dipilih jawabannya ini melakukan gerakan apa dan ini salah satu proses pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah lokomotor lompat tali merupakan dia proses perpindahan tempat dari satu titik ke titik yang lain misalnya dari posisi di sini melakukan lompat tali maka dia berada di di sini oke bisa dipahami tolong bimbingan orang tuanya silakan dibaca baca lagi anaknya disuruh baca materi pembelajarannya ya ini salah satu proses gerak dasar lokomotor baru satu gerak dasar lokomotor yang mana proses gerak dasar ini ada tiga ada lokomotor ada non lokomotor dan ada gerak manipulatif namun saat ini kita belajar tentang lokomotor lokomotor ingat intinya adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dari sini berlari maka pindah ke sini dari sini berjalan maka pindah ke sini atau dia proses jalan mundur boleh lari mundur boleh dan lompat lompat ke depan lompat ke samping lompat ke sebelah kanan itu adalah proses pembelajaran gerak dasar lokomotor terima kasih bapak ibu dan anak-anak sekalian silahkan belajar lagi di rumah pahami lagi pembelajarannya silahkan kerjakan tugasnya di pilihan ganda tadi diisi namun sampai SI ya sampai di SI terima kasih apabila ada salah ibu mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata yang kurang berkenan ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati